Oke kawan-kawan, disini sudah ada beberapa dompet kulit asli ya Dompet kulit asli itu kalau kita beli di glossiernya, dia sudah berkotak-kotak seperti ini Ini merek Brovish, ini merek Lepish, ini merek Lepish Kalau yang non-kulit itu, kalau kita ambil di glossiernya seperti ini Dibungkus pakai plastik, ini bukan kulit Ini kalau orang glossier bilang ini bahannya kalap Kalau kisaran kulit ini, kalau harganya kita ambil untuk ujual lagi Kalau yang ini, kalau tidak salah saya sekitar 50 ribuan Sama ini, ini 50 ribu, kalau ini Ini 60 ribu, eh 55 Kalau yang ini 60 ribu, yang kulit asli Kalau yang non-kulit ini atau kalap ini, kalau yang kecil-kecil ini kan Sekitar 20 ribu, yang kecil ini 20 ribu, yang panjang ini 27-30 ribu Tapi orang kalau menjualnya sekitar 50 ribuan Minimal dia meluntung untuk melipat on-kipnya, soalnya dia lakunya itu kan Sekali lakunya, orang sehari kadang tidak laku, orang seminggu dia laku 2-3 kan Kalau dompet yang kulit asli ini orang menjualnya 100 ribuan biasanya nih Saya pun jual 100 ribu juga Karena kita nengok berapa lakunya kan Putaran lutnya itu tidak lambat loh Jadi tengah diluntungi lebih besar di dompet ini Sekarang saya akan memberikan Apa bedanya dompet kulit asli dengan yang tidak asli gitu Kalau dompet yang kalap apa yang tidak kulit ini dia Sudah dibakar aja nih kawan Ini gini aja nih Seperti terjadi lah sebentar aja Sama ini, ini angkalap nih Kita coba dibakar lagi ya Kalau kalap dia tidak tahan api dia Ini aja belum laku aja udah expired ya Kalau dompet yang kulit asli itu kayak yang ini yang ini Dijual orang Rp1.000, Rp50.000, ini dia dipakar tidak apa-apa Ini dia akan masuk ke sini, ke pantangnya ada dipakar jadi ini Apa-apa dia? Apa-apa dia? Tanah pi dia kalau yang kulit asli ini Jadi kalau kawan-kawan beli dompet kan Kalau yang petagangnya bilang itu asli, cita saja dengan dipakar Dibakar jadi ini Kalau dia tidak kelupas ke yang kawan-kawan berarti berarti asli Jadi kuncinya itu di api ini saja, dibakar ya Kalau yang asli itu dia tidak tahan api Gak apa-apa Jadi pertanyaannya apakah dompet yang kena pakai, sudah kulit apa belum Kalau kulit, coba kalian bakar Kalau jangan sampai asli seperti ini Tapi kalau dia seperti ini, sudah berarti dia bukan kulit ke dompetnya Ini sudah ada informasi, kalau kalian yang mau jual dompet Kayak kulit seperti ini Itu keusahakan yang beruntungnya agak besar ya Masalahnya dompet ini putarnya lambat kan Minimal untungnya sekitar 50% Paling kurang jual 80 atau 100 itu kan Tapi kalau ini juga pasaran daratnya masih gitu 50, 45, 40 kali ini Oke, sekian untuk dulu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan like, subscribe ya Silakan comme air Selamat menikmati Terima kasih.